Krisis air, namun sejumlah warga di putaran Kecamatan, Canjur, Kota ini pun cukup membutuhkan. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pemirsa Tribuners Pemoyanan Kecamatan, Canjur. Dan perlu diketahui, pasca terjadinya gempa bumi 5,6 liter, pipa ataupun saluran utama pipa PDAM di Kabupaten Canjur rusak. Sehingga membuat penyaluran ataupun pipa PDAM milik Perumdam Canjur ini mengalami gangguan. Sehingga hampir selama satu pekan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah perkotaan Kabupaten Canjur, sangat membutuhkan air bersih. Tidak hanya di sejumlah titik yang menjadi paling parah terdampak lempa bumi dan krisis air, namun sejumlah warga di putaran Kecamatan Canjur kota ini pun cukup membutuhkan air bersih. Dan sejak hari pertama ataupun beberapa hari waktu lalu, Canjur tengah mengalami hujan ras dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Tuan-tuan air bersih ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk air minum, memasak, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Hampir sebanyak 20 orang warga di Gang Mawar, Jalan Siliwangi, Kelurahan, Pemoyanan, Kecamatan Canjur ini tengah mengantri untuk membawa air bersih yang didistribusikan oleh petugas PMI Kabupaten Canjur. Air bersih ini cukup memang diharapkan oleh warga sekitar karena hampir semenjak hari pertama terjadinya pasca gempa bumi yang berkekuatan 5,4 ini membuat pasokan air bersih ke sejumlah wilayah di Kabupaten Canjur mengalami kendala. Terima kasih telah menonton!